Halo, welcome to my channel Adul TV Masih kembali lagi bersama gue para subscriber-suscriber Gue masih tetap menantikan ya kali ini gue mau berbagi Apa namanya, wisata di daerah Sukabumi Itu biasanya kan kalau kita ke Sukabumi Apalagi dari daerah Bekasi atau daerah Pondok Gede Atau daerah-daerah yang jauh tanah kan Pasti gak cukup perjalanannya karena jauh Apalagi yang pakai motoran Pasti membutuhkan kayak semacam homestay Nah, kali ini gue mau kasih tau nih Komsel seperti ini nih Di daerah Sukabumi Harganya bermacam-macam Harganya itu bermacam-macam Bervariatif Nah, sekarang isinya kayak gimana Harganya berapa Dan alamatnya dimana Bakalan gue bagikan Nanti kalau bisa sampai nomor Whatsappnya sekalipun Nanti akan bakalan gue bagikan kayak gimana Nah, sekarang kita mau review kayak gimana tempatnya Nah, disini juga ada 2 Selain ini ada juga yang di depan Nah, oke Sekarang masih tetap ikutin di adu keliling Bagaimana bang? Mantap gak bang? Ujung deh! Mantap buat gue! Oke Oke, man kamar kamu ikutin terus ya Kayak gimana isi dalam rumahnya Oke, ayo Sekarang gue kasih tau Nah, oke bor Sekarang yang seperti tadi gue bilang Gue akan Review bagaimana Dalam Homestay-nya Nah, ini homestay-nya ini Paling enak gue rasa Apa namanya bor Di daerah sini Karena di depannya itu Percis 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 Pintu masuk Curug Cimarinjung Nah, ini pintu masuk Curug Cimarinjung Se... Ini turunan Kalau kita tadi dari arah sana Dari arah Bekasi Atau dari arah Arah-arah rumah kita Nah, sekarang ini lokasi Nah, sekarang ini lokasi Homestay-nya bor Nah, ini homestay-nya ini Ada dua Disini kebetulan gue Nah, ini yang pertama Ini dua juga kita pakai Dua-duanya Karena kita orangnya banyak 26 Dan Apa namanya Ini mulai dari parkiran motornya nih Nah, kita bisa sama-sama nih Parkiran motornya di bawah sini Juga muat banyak nih Nah, ini di bawah sini Bisa buat parkiran motornya banyak Kurang lebih tadi 16 16 sampai 20 motor Nah, ini kita mulai masukin tangganya bor Nah, ini kita mulai masukin tangganya Nah, ini kebetulan Ini lesin depannya Ini kita review Karena udah Mau arah balik bor Nah, ini pemandangan Percis di depan villa Pemandangan Percis di depan Homestay lah Ibaratnya Bahasanya disini Langsung persawahan Bukit, gunung Nah, ujungnya sana tuh bor Yang di ujung sana tuh Itu laut Laut-taut Sana laut Sana, nah Ini depan ini tadi Pintu masuk Curug Cimarinjung Nah, itu pintu masuk Curug Cimarinjung Di sana Nah Itu kita antara Dari Masuk Curug Cimarinjung Sampai Kalau mau main ke laut Juga Gak lama bor Waktunya Cuman Paling Ketempat laut itu Cuman 10-15 menit Udah sampai Di laut Geofag Oke, sekarang Kita lanjut Untuk posisi Posisi depannya Kayak gini bor Semuanya Berbahan kayu Dan di lantai 2 Yang di bawahnya Tadi parkiran Ya kan Nah Nah, ini Karena ini Kita udah Udah pake bor Ini Lumayan Lumayan Luas Nah, ini Udah Lumayan luas bor Ada halaman depannya Dan juga ada Satu kamar Ada kipas angin Nah, ini Nah, ini Juga ada Satu kamarnya Nah Ini ada Satu kamarnya Ada Springbed Juga Nah, di sini Dalam kamar ini Ada kamar mandi Nah Ini kamar mandi Nah, ini Di kamar juga Ada jendela juga Jendela yang langsung Keluar kayak tadi Langsung ke Pemandangan Laut Persawahan Nah, terus Kamar mandinya Nah, ini Dari dalam kamar Ada kamar mandi Satu kamar mandi Woy, udah belum Nah, kamar mandinya Sini pake Nah, bentar lagi Kita bakalan ngeliat Kayak gimana Kamar mandinya bor Cuman lagi nunggu nih Di dalamnya Masih ada orang Nah, oke bor Setelah kita Masuk Atau mereview Semuanya Vilanya Apa Homestay Yang disebelah sini Nah Sekarang kita bakalan Mau Review Nih Homestay Yang satunya lagi Karena disini Ada dua tempat Semuanya Apa namanya Bermodel panggung Bermodel panggung Dan Apa namanya Semua Terbuat dari Kayu-kayu gitu bor Jadi itu dilihatnya Gimana ya Unik aja gitu Bangunannya Semuanya Dari kayu Nah, ini Yang Disini tuh Agak berbeda Dengan yang tadi bor Nah, disini Agak berbeda Dengan yang tadi Disini Ada kelebihannya Dikasih TV TV Nah, kan ini Indovision Selain Alaman depan Ini Ruang tamu Nah, disini Ada Kamar Nah, ini Kamarnya juga Gak jauh beda Bor Kayak yang tadi Nah, ini kamarnya bor Nah, gue nyari ini stop kontak lampunya Nah, ini kamarnya bor Ada satu spring bed kamar Ya kan Nah, ini kamar mandinya bor Kamar mandi Ini kamar mandi Oke Ya, ya lumayan lah bor Buat Barang-barang Ini kamar mandinya bor Semuanya Bangunannya Kemanyakan Buat dari kayu Ya kan Kamar mandinya Kami Nah, set Nah Nah, bagi kagian Dan juga Apa namanya Yang punya komunitas Motor Atau bersama teman-teman Anak-anak rumah Bisa juga seperti ini Nanti bisa buat foto bareng-bareng Ya kan Pokoknya pemandangannya Sejuk dan kelebihan Dari homestay Di tempat gue Yang gue review ini Adalah Dimana Percis di depan Pintu masuk Curug Cimarinjung Dan gak jauh juga Untuk ke pantainya bor Pantai Geofark Jadi, disini Kalau misalnya ke Curug Tinggal jalan kaki aja Mau Pagi siang sore Ke Curug tuh Tinggal masuk Jalan kaki Dan Curugnya juga kan Masuknya juga Murah gitu Atau Apa namanya Tidak dikenakan biaya Hanya untuk Biaya kebersihan aja 5-10 ribu Pokoknya puas banget Kalau di daerah sini Nah, ini juga bor Tadi bor Di dua ini Harganya sama bor Antara 500 ribuan Per Per hari Jadi Maupun yang sebelah sana Ataupun yang tadi Di sebelah sini Itu harganya sama 500 ribuan Per Per hari Hitungannya Nah Gimana Nanti juga Bakalan gue tulisin Disitu Untuk alamat lengkap Dan gue mintain nomor Whatsappnya Jadi jika kalian Mau mampir di Daerah Ciletuh Sukabumi Nah, ini ya Gue Bisa buat rekomendasi Para kalian semua Bor Satu Selain Lumayan murah Ini gue bisa 26 orang Dengan dua tempat ini Gitu bor Oh iya Untuk Kapasitas Satu Homestay itu Bisa sampai 10-15 orang Maksimal Nah, itu udah banyak Yang masuk ke curug Bor Sampai 15 orang Jadi kalau jika kalian Misalnya Cuma apa namanya Di bawah dari 15 orang Bisa pakai Satu homestay saja Atau cukup 500 ribu rupiah saja Oke bor Nah, oke bor Tadi itu Udah gue kasih lihat Semua tuh Untuk video 2 homestay Yang disini Perkis Di depan Curug Cimarijung Untuk Nah Nanti Untuk nomor teleponnya Semuanya nanti ada Di bawah sini nih Alamat Sama nomor teleponnya Nomor whatsappnya Semuanya Ada di bawah sini Nah, nanti Jika kalian mau ke daerah sini Ini Rekomendasi banget Buat kalian semua Ada dua tempat Nah, dan cukup Tepat juga Untuk masuk ke curug Cimarijungnya Sama ke lautnya Juga cuma 10-15 menit Oke bor Kali ini Sampai disini aja Video gue kali ini Tetep Apa namanya Tonton video-video gue berikutnya Tetep Jangan lupa nih Subscribe Adul TV Oke Kali ini terima kasih Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa ya Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Terima kasih telah menonton!